Halo Sobat PTG Channel, kali ini kami akan menginformasikan hasil pertandingan Biala Asia U23 MESD ketiga hari ini Malaysia kalah 0-2 dari Vietnam Kuwait kalah 0-5 dari Uzbekistan Indonesia pastikan diri lolos menemani Qatar di grup A setelah kalahkan Jordania dengan skor 1-4 Marcelino cetak brest pada pertandingan kali ini Pada pertandingan lainnya, Qatar bermain imbang 0-0 atas Australia Di grup A, Qatar dan Indonesia lolos dari grup A Indonesia jadi runner-up grup A Di grup B, Jepang di posisi pertama, Korea di posisi kedua Jika pertandingan ini atau hasil grup B tetap bertahan Maka kemungkinan besar Indonesia akan hadapi juara grup B yaitu Jepang Baik Jepang ataupun Korea, keduanya adalah tim kuat di Asia Semoga Indonesia mampu bermain bagus dan lolos keputaran berikutnya Dari grup C, Arab Saudi pastikan diri lolos Dari grup D, ada Uzbekistan dan Vietnam yang sudah pastikan diri lolos keputaran berikutnya Daftar top skor Piala Asia, Komang dan Marcelino bertahan di posisi 6 dan 7 dengan raihan 2 gol Di daftar top asis, pemain-pemain seperti Komolov, Yahya Asiri, Jasim, Abu Salmat, Letai Shok koleksi 2 asis Jadwal pertandingan SD ketiga berikutnya, Jepang versus Korea, Uni Emirat Arab versus Jina jam 8 malam Masih di tanggal 22 April, Thailand versus Tajikistan, Arab Saudi versus Irak jam setengah 11 malam Usbekistan versus Vietnam, Kuwait versus Malaysia tanggal 23 April 2024 Mampukah Indonesia lolos hingga ke partai semifinal Piala Asia U23 tahun 2024 kali ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar video ini Sekali lagi selamat untuk timnas Indonesia yang sukses lolos ke babak 8 besar Piala Asia sebagai debutan turnamen tahun ini Sampai bertemu di update-update berikutnya